Intro Halo Sobat Lima, sekarang gue sudah bersama dengan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mereka adalah student atlet yang sangat berprestasi sekali dan mereka akan memperkenalkan juridik masing-masing Halo, nama saya Nurun Tifani Lubis, panggilan akrabnya, wow Nama aku Dwi Kipurnia Wardoyo Nama saya Julina Halo, nama gue Rizka, biasa dipanggil kobe Nah sekarang pertanyaan pertama, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang kegiatan kalian Mungkin pertama untuk uang kali ya, kenapa kamu ngambil jurusan D3 Perdagangan? Kebetulan itu dapat beasiswa dari kampus, itu tuh jadi satu anak basket itu dapatnya D3 Menajemen Perdagangan Suka dengan jurusan yang diambil ternyata? Sedikit, agak membosongkan Oh gitu? Tapi kegiatan lain lah ya, yang bikin kamu, kayaknya bisa basket gitu kan, bikin jadi semangat terus ya Oke mungkin kalau buat Diki, mungkin bisa ceritain sedikit tentang kampus kamu, ini kan kampusnya sama semua kan? Mungkin garis besarnya, apa yang seru di kampus kamu, kegiatannya? Kegiatannya kalau di kampus sih, ya paling, cuma kuliah aja sih, tapi kalau di kampus tuh ada yang lucunya tuh, yang ciri khasnya tuh lapangan kita, lapangan basket kita tuh bisa... Bisa dilipat? Kalau bisa, ini sih bisa jadi tempat parking, tempat pacaran, bisa buat aula gitu, terus kalau mau latihan tuh dorong-dorong ring dulu Oh gitu, keren juga ya? Iya Lu kan juga gini, lu nomor jersinya berapa? Sebelas Kenapa pilih nomor jersi sebelas? Saya dulu sih biasanya dapet 6 Cuman kan karena masuk STI kan junior ya, jadi kan masih ada senior-seniornya Kalau junior biasanya dapetnya tuh yang, ya kebagian yang kosong lah Oh jadi apa aja deh susahnya gitu ya Dan lagi, 6-nya dipakai senior gak duit Diki Dapetnya ya sebelas, ya udahlah Ayo terima ya Sampai sekarang sebelas Kobe nih, wah menarik banget ya, siapa yang pertama kali ngasih nama Kobe? Dari senior Oh dari senior, jadi yang menobatkan Kobe, bukan Brian ya, bukan laki kan? Bukan Mungkin Brianita gitu ya? Bisa, bisa Ini mungkin salah satu sosok yang berpengaruh adalah senior kamu ya, berarti yang ngasih nama ya Tapi ada gak sosok lain gitu yang berperan dalam kehidupan kamu atau karir kamu lah sebagai student atlet? Orang tua Oh iya Papa dulu pemain tinju Oh iya petinju? Iya, saya dulu sempet ditawarin jadi petinju Oleh papamu? Iya, tapi saya tidak tertarik karena bonyok muka saya Iya, benar juga ya, kecantikan yang hilang Iya, betul Terus akhirnya yang memutuskan kamu jadi main basket atau? Saya sendiri, tapi sebenarnya tadinya mau main bulu tangkis Oh tadinya awal karir olahraganya adalah di bidang bulu tangkis ya? Bulu tangkis Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Wiki dan Panjul gak apa-apa ya, boleh ya? Boleh, oke Nah sebetulnya nih yang menarik juga pembagian waktu, ya kan? Kalian tuh juga adalah seorang mahasiswi Tapi juga harus menjadi student atlet, gimana tuh pembagian waktunya? Oh iya, yang pasti sih kendala untuk setiap student atlet itu udah pasti pembagian waktu ya Gimana kita bagi waktu untuk saat latihan, bertanding, sama kuliahnya sendiri Kayak gitu emang ya emang susah banget sih, tapi ya kita usahain emang profesional aja jadinya gitu Karena dua-duanya emang tanggung jawab kita Main basket kita tanggung jawab atas beasiswa kita kan Kuliah juga kita tanggung jawab sama pendidikan kita gitu Jadi ya memang harus pintar-pintar bagi waktu sih pasti waktu ya Kalau Panjul sendiri gimana nih prestasi? Kalau di perbasket kan udahlah Kalau sudah perlu diragukan lagi Kalau di perkuliahan gimana nih? Nilai-nilai aman oke? Nilai sih ya masih aman Masih aman lah ya, masih bisa menima Oh iya, masih dua di atas semua Di atas dua aman ya? Karena kalau nggak Nggak bisa main Nggak bisa main dan juga best way bisa dicabut gitu ya Oke kalau gitu Nah sekarang kita mau kasih kesempatan nih untuk kamu halo-halo sama orang-orang di rumah Karena sebagian dari teman-teman juga ada yang dari luar Jakarta Ya kan mungkin boleh disampaikan kira-kira mau menyampaikan pesan untuk siapa dan pesannya apa Silahkan mungkin dari waang duluan Oke Saya mau kirim-kirim salam buat Mama Jangan lagi di Padang Halo memang Halo 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 Terus Terus Oke Selanjutnya Wiki Kalau aku sih yang pasti buat keluarga semuanya Buat teman-teman Papah Papah aku kan sama Papah di Kalimantan Soalnya Mama di Jakarta sih Lagi di Jakarta Cuma semuanya halo sama pacar aku Halo 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 Halu Oke Selanjutnya silahkan Panju Mau salam buat orangtua aja di Jambi Oh di Jambi Dengan temen-temen di Staying aja deh Oh gitu semuanya Ada temen spesial mungkin gebetan Inisial boleh bagi-baga? Belum ada Lalu kalian promo diri mungkin kalau gitu Nonton ya di lima Oh si! Coba aja di naksir abis nonton ya Abis nonton naksir ya Oke selanjutnya terakhir dari Kobe Silahkan mungkin mau menyatakan Buat mama, papa di rumah Terus sama buat temen-temen yang lagi pada kuliah Maaf ya gak bisa presentasi Oh diwakilin ya? Iya Udah-udah nilainya gak diwakilin juga ya? Jangan Ini dia nih yang akan di perebutkan oleh mereka ya kan Siapakah diantara mahasiswi dari STIE Rawamangun Yang menjadi pemenang dari pertandingan makan diskuit Tapi bukan makan diskuit biasa Gak yang kayak gini Pegampangan Jadi Hmm gue telan dulu bentar Jadi Diskuit ini harus ditaruh di jidat mereka Ya kan? Dari jidat mereka Harus pindah sampai ke mulut mereka Harus dipunya sampai habis Tapi gak boleh sama sekali pegang tangan Jadi tangannya harus ditaruh di belakang Di ngumpetin Dan mereka harus mindahin Hanya dari jidat sampai bibir Dengan menggunakan rongga mukanya saja Apa yang ada di dalam mukanya saja Nah syaratnya nih Kalau misalnya diskuit pertama jatuh Kita kasih kesempatan dua kali lipat lagi Jadi tiga biskuit totalnya Kalau udah jatuh semua Gugur Siapa yang paling pertama menang dengan durasi yang paling cepat Itu yang menang Kita lihat Dari sekarang Oke Kandidat pertama adalah Rawam Silahkan diambil biskuitnya Apakah ini jadi biskuit keberuntunganmu? Dari jidat Jidatnya Apakah jenom atau tidak Menentukan kelancaran sampai dengan bibir ya Masuk ke bibir Mulai dari Tiga Dua Satu Yeng-ingeng Coba Coba lagi Yang kedua Oke Lewati hidungnya Wah hidungnya lumayan mancung nih Jadi agak sulit waaayy waaayy yang kedua waktunya satu empat belas detik waaayy oke keren banget bisa aja jadi top scorer hari ini ya oke yang kedua siapa dulu? Duwiki sesuai urutan oke siap oke Duwiki sudah siap? insyaallah kemenangan ini akan ditujukan untuk pacar Duwiki oke oke siap satu dua silahkan diambil ditaruh di jidat dulu awas kena poni tiga dua satu iya ayo ayo gugup ada kesempatan lain coba lagi ditaruh di jidat dulu waktu masih jalan terus oke tangan taruh di belakang satu dua tiga iyaa mungkin bisa dibatalkan aduh ini kesempatan terakhir kalau memangnya ternyata jatuh berarti berarti kamu gugur ya oke terakhir masih semadang buat temen timnya iyaa walaupun di lawannya perseorangan ya siap Tuz 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 wah ini kayaknya kedip-kedip doang nih ya iyaa gagal anulir karena menggunakan tangan curang gak boleh gak boleh wah masih pengen diangkat diambil dimakan masih lapar kayaknya selanjutnya adalah Panjul kedudukan pertama adalah waang karena duiki kalah ya hitungannya kalah apakah Panjul bisa mengalahkan durasi lebih cepat dari 14 detik kita lihat sekarang diambil dulu ditaruh di jidat timer siap tiga dua satu ayo Panjul 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 yaaah sepertinya udah bakat alami turun-temurun apa yang dilakukan oleh Panjul hanya enam detik saja bahkan gak lewat dari sepuluh jari sepuk tangan yang meriah doang untuk Panjul ini agak susah di kalahkan nih ya tapi kita lihat yang terakhir kontestan terakhir adalah kobe ayo kobe ayo kobe oke coba jangan meruluin kobe Brian yang asli siap susah semua siap diambil kobe ditaruh di jidat itu mundur tiga dua satu kobe waduh kesempatan satu gagal dicoba lagi ini udah kayak free throw tapi ke mulut ya ayo ayo lagi lagi kurang geser kurang geser nyangkut dirang satu lagi kesempatan terakhir bebasir nih biskuitnya ya sayang juga nih oke ditiup pake jidat bisa gak tusuk jidat oke dikit lagi balang yeay tepuk tangannya Maria waktunya adalah 26 detik berarti beda 20 sama pemenangnya siapa yang kelebihan? Panjo terbukti pemenangnya adalah Panjo oke ini top scorer juga gak di lapangan nih? wah gak apa-apa ya yang penting top scorer di biskuit oke karena sudah menang dalam durasi 6 detik akan diberikan hadiah yang dipersembahkan oleh lima liga makasih kuat untuk sobat lima yaitu Panjo selamat Panjo terima kasih mahasiswi dari STI Erawamangun itu dia keseruan kita hari ini kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dalam acara PDKT Dindinwa TV daaaah selamat menikmati